selamat menikmati 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 Tetapkan di RRS Terus ujungnya tetap simpan di knock point Nah, arrow-nya ini Yaitu ada dua warna Terus yang warnanya berbeda itu Selalu ada di dalam Kalau misalnya dia nggak di dalam Nanti tembakannya meleset Nggak kena tepat di targetnya Jadi, karena ini booster-nya barebow Atau booster-nya itu Nggak pakai aksesoris yang lain Jadinya Posisi tangan kita, posisi jari kita itu Ada dua jari di bawah knock point Terus, kalau saat kita mau memanah Itu ada posisinya dulu Posisi pertama di sini Posisi kedua di kebawah Nah, ketiga baru di tarik Baru di realis Jadi, manahnya meluncur Tapi, karena masih pemula Jadi, nggak usah tepat-tepat keling Jadi, nggak apa-apa Beba ya, biar agak ngasih Maaf Eh, kuning Oke, sekarang kita lihat kesana Tadi, dapat dua aku nih Yang satu tadi hitam di sini Yang satu Ini merah berarti ya Itu masuk merah Jadi, ini ada nilainya Ini berarti 9 Ini Eh, ini 7 Ini 7 Ini 5 Lumayan, lumayan Tidak jelek untuk seorang pemula Alhamdulillah, sekarang memanahnya sudah selesai Nah, sekarang anak akan menjelaskan tentang beberapa manfaat dari memanah Memanah ini adalah olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Termasuk juga diantaranya Bernang dan juga berkuda Nah, terus Selain melupakan olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Banyak juga manfaat lain dari memanah Diantaranya adalah Membuat badan menjadi sehat Menguatkan otot-otot tangan Kemudian melatih kefokusan dan ketangkasan kita Nah, jadi Ayo kita melaksanakan olahraga-olahraga sunah Bismillahirrahmanirrahim Dunia ala islamu ala khomsi Syahadatu ala ilaha illallah wa'ana muhammadah Ya, video vlog Ana tentang keseharian Ana Mulai dari pagi saat bangun tidur hingga malam Nah, karena sekarang sudah malam Jadi Ana sudah siap-siap mau tidur nih Jadi, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video vlog Ana Dan sampai jumpa di video vlog Ana selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati